Setelah difungsikan sebagai jalur alternatif mudik dari barat ruas Ngasem, Karanganyar menuju Ngawi, Jawa Timur, mulai hari ini, tol Soker berubah arah untuk arus balik. Tol fungsional akan dibuka satu arah dari timur ke barat dengan pembatasan waktu dari pukul 6 pagi hingga 5 sore. Tol fungsional Solo Kertosono atau Soker di pintu masuk Ngasem dan Klaudran di Karanganyar, Jawa Tengah telah difungsikan selama 8 hari untuk arus mudik dari tanggal 19 hingga 26 Juni. Namun mulai hari ini, 27 Juni, pemudik tidak diperbolehkan masuk melalui kedua pintu tol ini. Pasalnya, sesuai ketentuan dari PT Solo Ngawi Jaya, dengan pihak terkait, tol Soker akan difungsikan untuk arus balik mulai 27 Juni hingga 2 Juli, yakni satu arah dari arah timur mulai pintu masuk Ngawi dan Seragen menuju Solo atau Karanganyar sebagai pintu keluar. Penggunaan tol fungsional ini pun tetap dengan pembatasan waktu dari pukul 6 pagi sampai 5 sore. Keberadaan tol fungsional Soker sendiri menjadi alternatif bagi pemudik. Setelah ditutup pada pukul 5 sore pun terlihat sejumlah kendaraan yang ingin masuk melintasi tol. Di pintu Kelodran di Kabupaten Karanganyar tercatat 3.525 kendaraan melintas di hari lebaran kedua hingga ditutupnya pintu masuk tol fungsional ini. Terima kasih telah menonton!